Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tips and tutorial bareng Caksin Disini saya akan berbagi tips tentang telegram sebagai media pembelajaran mantul alias mantap betul Kenapa kok mantap betul? Karena di telegram itu banyak sekali fitur dan kelebihan-kelebihannya Apalagi dalam kondisi seperti ini pandemi COVID-19 yang seperti sekarang ini Yang sedang melanda dan tidak ada pertemuan di dalam kelas Jadi kelas jarak jauh alias online Nah ini dia mantul mantap betul sebagai media pembelajaran telegram Biasanya orang-orang tahunya telegram itu hanya sebagai media sosial alias chatting Padahal di dalamnya banyak loh Mau tau? Mau tau? Pak kasih tau ya Yang pertama telegram itu cloud-based storage Alias penyimpanannya berbasis awan Jadi aman data-data kita Meskipun HP rusak ganti HP HP hilang Laptop rusak Laptop hilang Aman datanya Karena tersimpan di awan Yang kedua Ini telegram bisa dipakai dan dijalankan di semua platform Baik HP, laptop, komputer, tab Semuanya bisa Bahkan semuanya itu diisi telegram dengan satu akun Bisa Yang nomor tiga Ini telegram juga bisa membuat grup yang jumlah pesertanya atau anggotanya 20 ribu anggota Gimana? Satu desa bisa dikumpulkan dari satu Yang keempat Telegram juga bisa mengirim file sampai 1,5 giga loh Beda dengan yang lain sebelah-sebelah sana Yang nomor lima Di telegram itu juga ada video telegram Yang bisa kita gunakan untuk menulis banyak artikel Artikel ini sebagai seperti blog pribadi Yang ketujuh Yang ketujuh ini telegram juga bisa punya channel Ini channel itu seperti punya kita hosting Yang kita bisa broadcast ke semua orang Channel itu punya kita sendiri Yang ketujuh ini juga telegram ada bot atau robot Namanya itu bot telegram Ini bisa kita gunakan untuk Wah kita bisa mengkreasikan untuk apa saja Nanti akan kita bahas lebih lanjut Dan yang terakhir Dan meskipunnya lebih banyak lagi Tapi kita sediakan sembilan saja Dan yang sembilan yang terakhir adalah Kuis interaktif seperti who wants to be millionaire Nah kuis ini bisa wah pokoknya mantul Bisa merangkeng siswa-siswa kita siapa saja yang 200-233 Dan wah benar salahnya juga ada Gimana? 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 Nah sekarang akan saya berikan pemaparan Bagaimana cara mengajar di kelas memakai telegram Dan ini sudah saya buktikan loh ya Kak mau tahu? Mau tahu? Ini dia testimoninya siswa Lihat Kelebihan telegram mungkin lebih ke Kita gak usah bawa buku Gak usah perat-perat bawa buku Terus kita juga bisa mengakses itu mudah Jadi cuma dari satu Gampangnya satu buku cetak itu ada di telegram Jadi semua materi itu lengkap ada di sini Untuk kayak tugas-tugas gitu juga langsung Tersedia di sini Jadi gak perlu kayak yang nyatanya Nah untuk tugas pun kita ngirimnya itu bisa langsung lewat telegram juga Jadi benar-benar praktis Mantap Kelebihannya itu ada bot Terus ada apa lagi ya Ada channel untuk download materi-materi Terus bisa chat guru secara pribadi Apa kan di sini ada materinya langsung Terus juga bisa ngerjakan tugas-tugas yang ada Langsung melalui telegram Nah bagaimana? Bagus kan? Tetis mononya situasinya senang Karena itu ini loh Gimana sih? Biar nanti bisa dipraktekkan bapak ibu di rumah Dan juga nanti praktek langsung di kelas jarak jauh online Yang pertama adalah kita membuat kelas dulu Memakai apa? Memakai telegram group yang tadi itu ya Gunakan untuk apa ini? Kita gunakan yang pertama untuk mengatur kelas Jadi setelah kita bikin kelas Kita ada info apa? Meskapan ulangan harian? Seperti ada info-info sekolahan Kita bisa pakai di situ Yang kedua bisa kita gunakan untuk pengumpulan tugas Jadi tugas-tugasnya bisa dikumpulkan di situ Jadi anak-anak tidak perlu bawa buku atau nulis di buku Cukup di situ saja langsung dikirim Jadi semuanya bisa tahu jawabannya Dan tidak bisa dicontoh Kalau sama berarti menyentuh Dan ini juga ada absensi otomatis Jadi siswa tinggal klik-klik-klik seperti ini Langsung saja absensi otomatisnya langsung keluar Seperti itu Itulah gunanya di kelas Yang kedua Kita nanti membuat channel seperti ini Channel ini kita isi materi-materi semua yang kita punya Dan nanti bisa didownload langsung oleh siswa Jadi siswa langsung bisa download tanpa bisa chat Jadi tidak mungkin tertimpa oleh chat-chat siswa Karena khusus channel seperti perpustakaan pribadi kita Yang ada di awan Perpustakaan virtual Dan ini unlimited Apapun bisa Langsung saja ya Itu channel Yang ketiga ini adalah Memanfaatkan telegraf Nah disini seperti blog pribadi Kita bisa menulis artikel 2 nya Sekali Lalu kita gunakan untuk materi-materi yang kita sampaikan Berarti kita materi-materi itu kita tulis di telegraf ini Dan juga telegraf ini bisa digunakan untuk siswa Mengarang Menulis seperti ini contohnya Mengarang, menulis, dan di-upload, di-kirim di Google Yang ketiga Yang keempat ya Sampai lupa Adalah membuat bot Seperti ini Botnya Nah ini saya sudah bikin bot kelas 10, 11, 12 Dan matri setahun sudah ada di situ Nah coba kita klik Ini materi satu tahun Kemudian kita klik lagi Nah Ini di dalam Di dalam topik ini ada materi Video Kuis dan tab Coba kita klik Materinya Materinya ada di sini semuanya Dan bisa dibuka kapan saja Dimana saja Nah setelah itu ada video Coba kita keluar Nah disitu juga ada video Video saya juga Ini kita ambil dari Youtube Nah mau kuis setelah selesai pembelajaran Klik kuis Nah kuisnya ini juga interaktif loh ya Nah matul Nah yang terakhir Di kuis ini kan tidak Non test ya Tidak dinilai Penilaiannya ada di test di bawah ini Saya memakai Sotcreative.com Langsung bisa Dan ini hanya bisa dibuka oleh guru Kapan Dimana Dan terserah gurunya Gimana Matulkan telegram Semuanya bisa Dan siswa-siswa Semangat Semuanya Dan ini cloud Jadi aman Kita gunakan Meskipun pakai perangkat apapun Dimana Penasaran Mau bikin Kita bareng-bareng Belajar tentang telegram Yuk D 66 Yik L 5 6 10 19